Happy cuma tadi susah banget, bener-bener teman-teman ini mimpi buruk paling gak tenang Halo teman-teman, selamat datang di channel setengah bule sama kita Bayu dan Clara, pasangan yang tinggal di Barcelona tapi hari ini kita lagi bikin series bule petualang, jadi kita mau explore-explore beberapa tempat dan kita ke gunung hari ini kemarin kita camping di daerah pantai, sekarang kita camping di gunung dan by the way, kita datang kesini sama siapa? sama Martha, untuk yang cari dia ya kita sama Martha, sama beberapa teman-teman dia juga, jadi kita disini tau camping ini rekomendasi dari Martha sendiri yang ada disini sama keluarga dia oke, pertama-tama saya mau liatin hari ini kita sukses untuk ambil matras kemarin kita gagal karena pompa-pompa itu kayak rusak gitu tapi ternyata masih bisa, kita nyalain sama mobil jadi akhirnya kita punya dua matras yang cocok untuk disini, kasur terus kita bawa ini, ini stok makanan, kita bawa sama ini es, es batu jadi biar bisa, biar bisa dingin ya, kita bawa ini, piring, jadi hari ini kita lebih komplit dari kemarin karena kita bawa camping gas, gas LPG, anjir wah gas LPG terus kita bawa ini, kompor, untuk masak, kita bawa juga makanan untuk nanti malam masak disini jadi, keluar dong ada apa lagi? iya saya mau keluar sebentar ada yang penting ya soalnya? oh iya ada yang kita mau liatin kita lebih siap-siap karena hari ini kita mau disini dua malam jadi lebih siap, oh juga kita beli ini kita beli lampu lampu untuk nanti malam kita liatin sama karena disini kita di gunung kita bawa yang tebal-tebal, sleeping bag karena kata Marta dingin, parah dan kita gak bawa celana panjang oke, saya keluar dulu saya liatin kita kita disini sendirian ini masih kosong-kosong kalau ada orang yang mau ikut juga tapi disini kita juga punya kolam renang teman-teman apalagi tahun ini kan karena covid jadi ini untuk cuma orang Spanyol kayaknya semua ya dan gak terlalu banyak orang jadi kita sepi enak dan kerasa ini siang tapi gak kerasa pokoknya oke banget dan kita punya kolam renang pas di depan jadi kita tinggal nyeberang ini ada kolam renang dan toiletnya umum maksudnya ini harus kesana kalau mau renang tapi bersih bersih banget tadi ada juga tempat untuk mandi dan ini pokoknya kita kayaknya mau extend akhir awalnya kita cuma mau kesini satu malam tapi kita mau extend karena enak banget dan tuh lihat kalau kesana keliatan pokoknya bener-bener di alam tempat alam ini lagi tidur siasa ini ada yang lagi tidur ntar saya pulang baru dan dibelakang kita ada bunga loo juga iya oke kayu nanti kita tangguin kita cari Martha karena dia tadi bilang ayo jemput saya di bunga loo saya dan kita nanti ke kolam renang langsung dan nanti sore kita mau trekking jalan-jalan karena ada tujuh waterfalls air apa ceruk no tujuh ceruk ceruk jadi kita harus explore dong nah sekarang bayu lagi mau siapin meja untuk makan karena kan disini mau mau makan nanti nanti malam mau pakai kompor jadi gimana ini ternyata bukan cuma meja apa tuh sayang set meja untuk ini ya ini ini kemarin sama papa mama di kita pinjam ini karena mereka sering camping dulu Clara waktu kecil sering camping juga jadi mereka masih punya ini dan useful banget bermanfaat banget karena langsung satu set gak ribet bawa kursi gak ribet bawa ini ini dan cepet banget tuh udah jadi itu tinggal di fix nah start aku bantu mari bantu tadaaaan jadi kita punya set disini dan bagus disini ini siang tapi kita gak ada matahari langsung tuh bisa tutup untuk dua orang cukup sekarang kita di kolam renang sama teman-teman kita kita sama Iker dan sama Marta udah tau ya Marta kita udah tau Marta kita udah sini lagi estoy lagi banyak yang mau lihat dia lagi ya ini pelatih sepak bola ini adalah pemain futbol dari apa? Arratia dari Bilbao dari Bilbao dari situ kita ada video kita juga ada video blog waktu di Bilbao dan ini kita akan menemukan kalau kita mau lihat bagaimana kita akan menemukan semua orang karena disini kita butuh izin juga tapi kenapa? ini kita benar-benar di di middle of the forest ini dia penampakan tempat berenangnya kolamnya jadi di bawah sini ada apa namanya karavan ini dulu saya sering lihat ini karavan-karavan ini cuma di film-film tapi sekarang saya bisa lihat nyata jadi tipikal tempat camping di Eropa itu seperti ini teman-teman mereka bisa bawa karavan atau mereka boleh install tenda di seperti itu seharinya sekitar kalau satu orang 7 euro masuk mobil 4 euro ini orang Bilbao ini salto di Bilbao lihat ada ada tempat 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 ke dalam tidak salta 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 dingin 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 ini sekarang Marta mau dia kan selalu dia teacher yoga sama acro-yoga ya jadi dia selalu suka hai 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 dia mau nyobain Marta mau nyobain apa namanya yoga di air banyak yang tanya siapa itu cowoknya ya pasti banyak yang tanya ya siapa itu Marta Marta dong jangan pergi sama cowok lain dong sama saya ini dia mau itu mau latihan dulu ini dia malah mau ngajarin dulu karena Mak Marta ini guru yoga sekarang Marta mau contohin eh akrobatiknya hai 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 Oh Marta go Marta go Iker hai 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 Teman-teman, saya mau loncat sekarang Dingin banget katanya ya Ayo, ayo, ayo Udah, gak usah main mikir Ya, mikir dulu Cepetan dong Satu Dua Tiga Gimana, dingin gak? Enak banget Enggak, gak dingin, sok masuk dari sana Boleh Ini dah, kayu Sampah terlingkah Nanti aja Ben Nanti aja Oh, pada mau berenang juga itu Siapa? Itu pada mau berenang juga Itu, di mana yang datang? Cold? Super cold? Dari sini, cold, di sini tidak Itu, pasang ke Sikir, di mana yang datang? Kita ke Gorg Apa itu? Cascadas Cascadas Ah, kuantasi kilometras, mas? Itu seperti, cascades Ah, cascades Kuantasi kilometras? Eh, lebih-lebih Eh, lebih-lebih Eh, pergi kembali Eh, Teras kemana? 12 kilometras 12 kilometras Caminar 6, eh, 6, untuk kembali Baale Ternyata 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 Marta Bule Setengah bule 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 Bingga 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 Bingga, suami Dinggin 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 Dia sekarang Dinggin 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 Ah, dinggin Prio Warung 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 dingin Warung dingin Warung no yang lebih dingin Hingga Kalorin Warung Clara, kita mau kemana? Kita mau trekking Kuantas Curug 12 Oh, 7 7 7 Curug Jadi, ini ada satu rute Untuk 7 Curug Curug Piro Cucu Curug Cucu 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 Dia happy Bahagia Eh, baik Poc Di sekitar Biasanya orang datang ke sini Pakai mobil Karena kita tidur di sini Bisa Jalan kaki Ke Curug Piro Quantos km? 12 A lot No mas de quince Tidak lebih dari 12 km No mas de quince No mas de quince Semangat ya Doain untuk kita ya Teman-teman Siap Baru Masukkan kamera, eh ternyata ada landscape yang bagus, pemandangan bagus. Wow, keberadaan. Kita harus naik jalur yang kecil itu. Hati-hati, kita menjelaskan perjalanan. Oh, sih. Duh! Ini bagaimana kamera menjelaskan. Kita menuju ke arah sana, naik ke atas sana. Untuk yang tanya, apakah itu safe atau apakah apa ya? Kalau di camping kita taruh barang, enggak apa-apa, karena enggak ada yang masuk. Jadi ini super aman, area yang nyaman. Oke, teman-teman. Satu, dua, tiga. Teman-teman, tadi kita sampai curug ini bagus banget pemandangannya. Cuma ada sedikit ulet. Jadi kita enggak rekam. Enggak sedikit, banyak. Ada banyak ulet warna hijau. Terus katanya dari Asia. Terus mereka, pokoknya harus pakai stick. Harus dihilangin dari jalur dan sampai kita kayak enggak nyaman banget. Jadi... Ini mimpi buruk, tapi thank you sama Marta, sama Iker. Jadi mereka hilangin dan clear jalur supaya kita enggak kaget. Tapi tadi turun dan hilangin ulet banyak banget. Jadi Alhamdulillah udah sampai curug sekarang. Liatin curug. Dan kita enjoy pemandangan. Ini curugnya. Bagus banget. Tuh, ini super bagus banget. Tuh, sana. Ini Iker. This the ancient guide. Guide sama Marta juga nih. Ini guide-nya ancient guide. Ini Iker, guide kita kesini. Dia tahu tempat ini. Dia gimana sama anjing. Sama Clara. Clara happy enggak tempatnya? Happy cuma tadi susah banget. Bener-bener teman-teman ini mimpi buruk. Paling enggak tenang kita jalan diri alami. Paling enggak tenang. Karena ada banyak banget. Sampai... Mata say job for me. A lot of purga is real. Ya. Jadi Bayu dari kecil. Ada masalah sama satu ulet. Jadi dia punya kayak trauma. Sama-sama setelikan dua setambien. I videotape it. Do you want me to get close? And videotape it? Ini untuk dateng sini. Gila banget. Ah, enggak mau lah. Nah, sekarang kita enjoy aja. Bayu enggak terlalu sih. Sampai keringetan tadi dia. Kasian. Dia punya trauma dari kecil. Ini dia air terjun pertama dari Marta. Dan kita masih ada 6 air terjun lagi. Jadi total ada 7 air terjun. Airnya jernih. Boleh berenang di sini. Jernih banget airnya. Ini sebenernya saya pengen banget berenang. Tapi saya takut karena telinganya sakit. Selamat datang di Paradise Sule. Teman-teman di sini sepi banget. Siap.